Hai toh 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 kita tidak pernah tahu kita tahu bahwa semua ada hikmanya makanya kadang orang alem itu bilang saya tidak tahu makanya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmanya tapi kita tidak tahu maksudnya ya sudah seperti ini akhirnya dunia ya sudah seperti ini ya kadang ngerti kadang orang ngerti ya sudah biasa ya kalau kita tidak tahu bahwa orang ini menjawabnya itu nyatanya kalau Allah tidak tahu bahwa orang mati makanya sudah kita kadang takoi tapi kadang insya Allah ya karena memang tidak pernah karena apa ya ini tidak ada kitab-kitab perdebatan yang lama saya ulang lagi ya kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat muktasilah itu artinya kamu menceritakan pendapat muktasilah lalu menyebarkan kesalahan mereka pertanyaannya pembaca pertama kali tahu pendapat muktasilah gara-gara ceritakan itu sama pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran meskipun kamu menulis hindari tapi kan menjadi tahu kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar apa penyebar kata hindari itu ibarat kayak gini ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba bentuknya kayak ini padahal anak kamu itu bakat soleh yang tidak terintas narkoba gara-gara ceritanya menjadi sekarang omongan iku itu dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu tapi kamu tidak mengandangnya takut anak kamu ke jebak narkoba milih mana bingung itu ingin-ingin lagi tapi tidak ada yang berpikir maka kamu bisa berpikir tidak ada yang berpikir tapi ya sudah tidak ada yang berpikir tidak ada yang berpikir kita akan mengajikan kita akan mengajikan kita akan mengajikan itu satu-satu ini ayat yang turun ke dalam kalimat jadi berpikir satu-satu yang berpikir dalam bahasa Indonesia maka kamu terus masalah yamin kalau kamu terus yamin itu maknanya arah kanan arah kanan maknanya arah yang dikira benar jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan maknanya asfabul yamin tapi kalau orang salah disebut asfabul simal jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu partai kanan berarti benar kalau partai kiri salah wasat iya tengah-tengah saya malah bingung tengah-tengah tapi kalau istilahnya Quran itu jelas ada yamin ada simal tapi kalau wasat itu bahasa sosial tapi ya sah bahasa itu juga sah sebut ini umatau wasatau lita kunu suwada'an wakata'i kaja'anakum umatau wasatau jadi arah kanan itu maknanya apa arah yang benar makanya disebut asfabul yamin kalau salah disebut asfabul simal inakum lada ikul azabil alim inakum saktamnya sirokabeh fihiku tetep indaram inakum iltifat iltifat itu merubah redaksi mau kan tentang hum hum itu tapi sekarang jadi domir lada ikul azabil alim ini orang yang bakal nyeksani bakal merasa siksa yang berdiri dan lada ikul alim kecuali berkorok kecuali berkorok kecuali berkorok kecuali kecuali kaulani Allah jadi semua orang akan kena siksa kecuali kaulani ibadah ikhlas ibadah paling nyaman ikhlas berkontrol berkontrol pengajian dari berkontrol sepenuhnya hidup berkontrol 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 dan menurut saya menurut tempat itu berpikir Anda terlalu sering berpikir jadi Anda bisa menganggupkan sayaских yang harus menurut saya bagian ini saya keren saya berpikir dia orang yang harus menurut saya saya harus ayo bagian ini saya harus menurut saya sudah menurut saya dan sejelas jelas Nabi Dha'u amal di akhiratika karena kata mutu hutan kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati jadi misalnya aku digedingi wong sakmin haki ah digedingi semuanya dan sesuanya mati wang jubelnya cek urib ya yang kebaiknya cek sesu kan buat sedina sedina ngitungnya wang melalui anggaran panitia yang ngundang aku pengajian itu pusing aku coba udang saya ini aku mari bingung pokoknya nak sesu acara bengi aku kandani buatan kus benona kepastian kepastian bahamu namelok duwe dunya mene kepastian uang ngak tau ngaji tauhid ya coba dua bulan lagi disuruh bilang iya benona kepastian sing iso ngatur dunya apa akhirnya tapi ini benona kepastian ya kepastian bahamu mene so sing iso nonton pokoknya nak acaranya seneng aku kan dari malam seneng enak aku anak ya iso ya lu mau gampang kan tapi kan jantung kan akhirnya gue lagi serem alhamdulillah rasidu terus gua ngaji tembriknya pokoknya umumnya itu akhir bulannya sampai terus ya biasa wang ya pokoknya urib itu anggapnya sedina sedina wang mali akhiratika kak naga tamutu dan dari misalnya damuk bujo ya sesuas mati wang mulai sesuas jauhnya dua mok menek ah malik sedina ya sedina mati enggak suai-suai aman aman terus aman wang ini wang ini jadi daftar wali itu ikhlas ini dengan cara ini sholat dan nyaman karena rasulullah sholika anaka sholat muwadi ini anggap sholat yang terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu sholat tahu sujud jika sholat itu happy ya Allah ini sujud saat terakhir ini rukuk saat terakhir semua yang jadi sholat sholat ke orang sewanteng kok sholat meneng semuanya akhirnya awur-awuran karena kira jadi wali-wali kerasa kan kalau jadi wali mau nambu ini kita orang nambu ini maksudnya tidak usah wali-wali yang ringan-ringan sementing benar jadi syaratnya wali wakmal di akhirat ke anaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati jadi misalnya dihutang tapi sahur saja tidak hutang sahur tidak berus contohnya sudah hutang sudah hutang enak kan jadi masalah berat kita inginkan apa seperti itu orang anti sesu setiap saat aku bisa mati berarti nanti masalah kan sedih 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 cuma masalahnya itu permanen baru mati tambahan rokok malas lawasnya lawas maksudnya masalahnya dihutang raksasa sampai itu akhiran saya kan repot tidak jajah itu seakan-akan mati besok pertanyaannya apa setelah mati tidak ada masalah ternyata tambah banyak masalah maksudnya jadi kalian semua pasti merasakan seksa dan akan dibalas kecuali mereka yang ikhlas itu aman kecuali 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 mereka misalnya kecuali mereka kecuali mereka kecuali mereka sehingga bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional kamu yakin saja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem kalau kalian ada yang ada di rumah 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 jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini maksudnya orang ikhtimat orang tetangganan dari dunia ini yang tidak pernah berubah hanya Allah Subhanahu Wata'ala misalnya saya sayang anak yang ada di rumah saya sayang anak saya sayang anak saya tidak ada di rumah saya tidak tahu misalnya saya ditetir di daerah tidak pernah tahu yang harus diabadi tidak pernah membayang karena Allah Subhanahu kaya Illya jika Islam tidak menjadi yang terpukar alas terkini tidak pernah membayang itu saya tidak lakukan dengan tidak terlalu maklum jika kita mengikahi ikhlas kita bisa mengatakan ketika kita terutama yang mengatakan maklumnya kita mendapatkan Besok dan Pusat RZKI dan Pengembang mengatakan bahwa kita bisa menjelaskan tidak terlalu banyak yang terlalu banyak dan jadi mematakan kita bisa berhubung jangan lupa kalau kita bisa kita bisa berpikir dengan kronok yang berhubung dan tidak orang juga kesehatan jadi di suarga itu sifatnya makanannya mau enak-enak makanan pokok makanan pokok makan beras di indonesia ketahanan fisik sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu kalau di dunia kita butuh makan pokok supaya mempertahankan fisik karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan yang pokok sifatnya makananmu enak-enak orang yang perlu lalik hibdi sikhatin orang yang perlu saya juga kesehatan mengatakan bahwa anak ahli jana di korona satu menipu duduk suarga iku mustahnu nasemugeh kabeh ankhifdiya sangking juga sikah sebab gakwe jasad ahli suarga digawil abadi korona selawas selawas jadi di surga kamu tidak perlu mikir robot tidak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abad jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan jadi ada semuanya itu demi kenikmatan tidak demi menjaga ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawasnya lawas jadi bagaimana ahli suarga itu ada yang mengungkur-ungkuran jadi semua kalau ketemu madep orang yang jawa tidak cocok mengukur ketemu wanita madep artinya wanita madep itu gak ada masalah orang jawa kan ngerti orang itu dihutang aku ketemu orang madep madep di jawa itu kan bahasa itu sudah benar orang itu punya hutang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatap muka nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa? antar mereka tidak ada masalah sama sekali berpaksa bahwa orang itu salah yang menyebut orang ini yang menyebutkan ini yang berkormat yang diperkormat yang seger yang kebanyakan mereka yang harus lorat seperti ini Bumi, nyabani bumi kean herilmak, kaya dine, sungai banyu Jadi arak dikharam di dunia Mergo soban dihalalannya akhirat Jadi malah ada ancaman, sehingga ngombi arak di dunia Orang bakal ngombi dengan apa? Akhirat, ya kecuali kalau mau tobat Baik doa terputih, asad datik sebagat apani badan putih Minalaban dibanding susu Landatin terenak, eh ladi datik seenak di syaribin di dunia Di dalam dunia, di dalam dunia, di dalam dunia, di dalam dunia Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan Mereka punya beda dari banyak, tapi orang selingkuh ada di sini Mereka ada di dalam dunia, sampai di akhirat Ada di dalam dunia, ada di dalam dunia, ada di dalam dunia, di dalam dunia, di dalam dunia Arak-arak di akhirat, dia ngomel, ada di ribet Maksudnya bujah murah Wain dahum kau asyir Tapi ngalami kabar apa-apa Sunnah tua, kenapa? Ben seru, kenapa? Tapi sepi loh, oma seesok rano ngamuk sepi Tapi angen-angan dia bener Ben apa? Oma itu hidup Oma kenapa? Wainda hum kau asyirat utorfiin Wainda hum lani kona ngisah di ahlu jana ku asyirat utorfiin kita bidadari yang pandangannya terbatas maknanya habis satu lain sehingga saya mau membatasi pemandangan alazwajihina yang mengatasi bujone bidadari jadi ini suaranya bujomu ayu nggak pernah memandang cowok lain sejak kepikiran dari orang lain rasa saya takutnya, saya takutnya, saya takutnya di dalam alam itu, saya takutnya dari seorang tua bidadari saya tidak tahu bahwa memberikan bujone lebih dari banyak bujone jadi bujone juga itu disebut begitu, tapiierz, merekaidy pilih masa FINN dia punya bujom ini terasa istighfar karena karena bujom itu mehut he, sampai ngadain anak isimperawan nginis dong kebuka-buka juga ngalami kaya aku matanya orang itu muci buju ini orang lior atau muci buju ini lalu kita takut lah kok ngonogus kue lau tekem yang ngonog di buju itu ngeloh nah iya akhirnya dibalas pengirahan bujumu untuk kue ngeloh lalu kita lakukan namun sewa tanggok kabel buju ini ayo kakutok sih kita terus ngeloh kabel dihisap kabel dihidup kabel dan widadari kelakuan orang ini membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya karena ini di buju ngonogus berarti min ahlin jenak dia mau kepanjang di kamar itu benar-benar benar-benar ganteng kue tak jenis yang ngelanang kue tak tapi udah ngobong stres ini karena undang-undang saya ini penjara ngajak bojo ragelam pepuksa itu itu mesti bojone ayo yang akan ngebu penjara nah bojone ayo kan bodo ragelam ya bapak udah ada kiai kia ini lucu kancak krapnya bapak dari cara 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 kancanya bapak ini ada orang bojone elik itu sebenarnya kisapnya gede lakannya apa yi lah anak arah tahajud itu salah anak pengirahan dia harus bojone lek orang dukai orang tahajud anak bojone mah ini pantes orang tahajud berkara kelon lek orang tahajud itu apa jadi kia itu memperberat hukum jadi cara kia itu orang kok bojone elik itu sebenarnya di salah satu pengirahan kenapa kira-kira tahajud dia ngantuk ke sini kira-kira bujone mah kira-kira tahajud dan ini anak bojone malah ratau tahajud mulanya pengirahan gabaro nabi sempurna nabi itu tak tahajud itu Aisyah turun di ngarepe Aisyah wahyu perawan turun di ngarepe itu tetap di terus nah tahajud kalau di sana di sana Tentangnya di sana kira-kira nah ke sana kira-kira ini nabi itu itu sampai sholat Aisyah turun ke arah, itu diterus sampai Aisyah kecewa, malah tahajud terus masyur ini ada hadis-hadis aku orang ngarah, aku kebanyakan ini bujuwayu sampai tahajud, pas buju mapian itu parah mana pas buju ini elak kalau orang ngarah, orang ngarah, orang ngarah tidak ada prestasi, orang dunia, orang akhirat parah ya, parah marah ini, aku marah ini kebanyakan, ya Allah meskipun di dunia aku di bujuwayu aku nyewon beda dari singayu tengah akhirat bujumu tangi telah abrak serau sangguna rasa dungu, misalnya ya Allah tapi bahasanya aja jelas, ya Allah nabuk jamu ngamuk, apa mas mas utih, mas utih mas utih rambut biasa ya Allah karena aku mau ngamak imam, aku ngamak nungu aku rambut tolong Imam sholat jana zauh, jadi dungu aku rasa banter-banter lu dungu kok ngini, misalnya rukin mati aku nak dungu ini, ya Allah wa abdil hu zaujan khairan min zaujih, wa daran mindarih itu nak diterjemah bujumu ngamuk loh ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang wa daran khairan mindarih, kasih dia rumah yang lebih baik ketimbang rumah yang tapi alhamdulillah dorafam ya, amin, amin padahal doa itu sangat menyinggung loh iya, itu ada apa yang dungu itu itu juga terus, maksudnya itu kalau orang mati kan dungunya diantar ya Allah wa abdil hu zaujan khairan min zaujih wa daran itu nak diterjemah kan maksudnya itu ganti jenis diantar ya ditujunya ini tujunya mawad ganti ya, kalau ada ahli hati apa ayo diganti tambah kustih tukar tambah, maksudnya ganti jadi orang Rafa Amin Barukah, Amin Amin aku lakukan ini, langsung badaran karena Zawjan kadang nangis amin amin wabrakoro maksudnya doa itu ada yang ada, tapi terjemahannya kan ada Maksudnya gini loh jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk ke surga berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan disana karena nanti kan bisa dari mereka jadi pitong pulau ya berarti pitong pulau siji apa pitong pulau plus bajumu nggak pitong pulau itu pitong pulau siji tapi dari mungkin paling ngayu, dikodonya minta nanti orang lain, minta takut aku, minta takut laguannya yang tinggi takut aku dibeliin baru nge-rokok hahaha hahaha gak penting aku rasa kia ini goblok takohnya gak dijawab mabu swargo sih lagi takoh karena aku bantan tapi swargo gak usah takoh ya iya pake berlaku gunanya apa ya gak usah takoh ya pokoknya ngak di swargo ketemu ya gue sebenernya boleh gampang kan tapi aku juga pake santri ini untuk ditumpul kini ditumpul ya orang hahaha hahaha tetep aku tak terima jumlahnya podo ya orang terima kader ayunnya podo ya orang tetep di pengiran ya tetep bedo podo-podo ada pesawat ya tetep bedo kelasnya sembrono ya tetep bedo tetep bedo ini ntar api meripati dikhamul ayun terus meripati jadi jembarik ayun jadi nak orang Arab bayangnya orang ayun itu meripati gak sipit ya panjangnya tetep ada orang orang ayu Arab orang ayu Cina tetep orang orang ayu Arab orang ayu Arab orang ayu orang ayun meripati gede saya ayu yang sipit saya ayu yang usbek saya ayu yang usbek saya ayu yang Cina kayak milah ini usbek contohnya kalau bila ya orang gilam hahaha orang gilam orang gilam orang ayu yang usbek orang ayu yang usbek usbek tapi orang bila orang gilam orang gilam orang gilam orang gilam orang gilam orang gilam maksudnya itu tenang bener pengiran pokoknya ayu yang kelas standar yang dikhamul ayun karena kaya 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 setuhun ini tidak dari filau ini maksudnya kaya kaya maksudnya tidak dari yang disimpan готовan atau kaya marah gunung bunuhnya bukan yang putih terselip atau tertutupi maksudnya orang ayu dengan yang ayu wanita dengan bila mereka mereka banget aku harus merosong sepokoknya ngonon terus mingguh bahan-hahatnya jendorong kesampaian sepokoknya mingguh saya lalu saya siluoh ratu moko ilahi maring ikilah apa ayun atau maring ikilah aynihina apa hubahiran apa blitik walaunuhu wawwa albayad ufi sufratin uaksanu yang dalam agak-agak kekuningan aksanu alwani nisa ikul wapi-api yang warnanya wongwito sepokoknya rosa tako dan ini lakukan maka kita berkata oleh ahli jannah karena itu ahli jannah dan sebagian dari suarga maka kita berkata oleh ahli jannah yang tidak ada yang mengatakan dengan ahli jannah karena kita berkata dengan ahli jannah kita berkata dengan ahli jannah tidak mungkin kalau kita terus nama saya harus di lebaran ini cerita yang tidak terjadi orang ahli suarga ini berkata dengan bisnisnya nah mitra bisnis itu membunuh karena kafir ini menunjukkan untuk orang sholah itu adalah keancangan orang kafir asal tidak harbi saya ulang lagi ya misalnya saya berkata dari Uni Soviet, Korea atau bahkan di Jakarta kan bisa saja mitra bisnis ini orang kafir tapi dia perlakuannya ke kita baik urusan profesionalitas kerja juga apa baik singkat cerita ketika di dunia saya sempat misalnya dijak dugem tidak gelap dijak zino tidak gelap terus dijak maling tidak gelap terus si kafir tadi ngomentari ini kenapa raglum zino, raglum maling ya kita nanti kan dibangkitkan dimintai tanggung jawab terus dari kafir tidak tenang maka orang mati mau dibangkitkan lagi nah ketika perdebatan zaman di dunia itu sebuah akhiri nah ternyata kalimat sampean karwane soban itu diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya singkat cerita ya kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia tancamu ini berdekat jadi menunjukkan orang yang ada kesampaian dendamnya itu tidak lega itu manusia itu manusia sampai di suarga itu menaruh kesampaian dendam akhirnya ketemu ketemu dengan rokok tapi saya itu jadi saya benar di nyatanya saya ini suarga aku kan ngomong nak aku wismati nyatanya saya ini suarga baru ketemu kabel aku lagi dibalik suarga ini disebut falyaumal ladhina amanu minal kufari yathakun alal aro'iki yang durun helthwi bal kufaru makanu ya falun jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi dilugonan dendurin rokok tapi sudah diatur dengan pengirian sedemikian rupa supaya saya rasa blok tapi aku milih orang saja jajal maksudnya tetap disini artinya dendam itu dituruti kayak seperti itu misalnya ada uang orang yang dunggah orang yang undunya ngajari itu enak apa hanya di ngamong itu terus sama mereka untuk kesejahteraan ini orang yang tidak ketemu uang itu tidak mungkin ketemu uang ini suarganya ahahahahah doang hafa sekarang ini insya Allah, insya Allah, insya Allah bakal suaraku saat duwurmu tapi anak umatnya nabi muka-muka di sepura anak umatnya nabi muka suaraku saat duwurmu bari aku kebutan terus istighfar sementara ke bartanya dedam terus mulanya suaraku anaknya ya repot tapi intinya ini ayat ini ada orang soleh, kancanan orang kafir zaman itu sering dinyak ada hari kebang lalu orang yang nabi muka suaraku ini tidak lega sederhana mengkonfirmasi ulang ketemu kancannya di zaman itu dan itu diberi kenapa diberi? ini disebut apa? فَلْيَوْمَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِيَاتْ حَقُنْ عَلَى الْأَرَوْهِكِ يَمْذُرُونَ هَلْثُوِبَ الْكُفَارُ مَاقَانُوا tidak diterang, tidak bisa mengakhiri pokoknya tidak bisa teruskan ini ini setelah saya jadi kiai dan penelitian saya itu berkali-kali didatangi dokter tentara juga polisi mereka sering bilang gini saya ini dokter negeri saya ke NTT, ke Papua karena saya muslim berkebutuhan islam maka dibikinkan musholat, dibikinkan masjid kalau kiai tidak bisa bikin sendiri urunan mau narik siapa mau tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina di Venezuela itu ada mejid ada kian islam ya karena juta besar dan itu aparat negara disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok sistem negara tentu disitu ada tentara ada polisi, ada macam-macam kita sebagai kiai juga tidak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau tidak ada BNN kita mau apa dengan korupsi kalau tidak ada KPK sehingga kearifan para guru-guru kita mulai bahma imun, bapak saya sendiri NO, Muhammadiyah, semua ormas-ormat islam itu pasti maulah kerjasama karena kita siapai kalau tidak kerjasama dan diantara pesan Rasulullah SAW adalah Yaduwohi Ma'al Jama'ah jadi apa ya kebersamaan itu sudah berkah Fainlah Yaduwohi Ma'al Jama'ah jadi berkah lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab ini agak sebetulnya itu lazim lazim itu sesuatu yang harus tapi karena kelamaan mughalek itu tidak pakai kitab seakan-akan bawa kitab itu yang aneh sebenarnya aneh mereka karena begini logika simpelnya ya umat nabi ini berhak dapat apa coba berhak dapat warisan yang paling luhur paling hebat paling jernih apa itu koran dan hadis pertanyaannya siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan koran hadis ulama ulama yang mana yang kapabel yang sudah diakui dunia kayak Imam Wuzhali Imam Bukhari artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita bukan mendapat pikiran mereka saya ulang lagi kalau kita tidak pakai materi yang otentik yang original ulama umat ini mendapat pikiran kita bukan pikiran mereka mereka maka saya berusaha supaya teman-teman semua umat islam dapat pikiran-pikirannya Imam Wuzhali pikiran-pikiran Imam Bukhari pikiran-pikiran Abul Qasim Al-Junaidi kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustam kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super jadi untuk menghadapi krisis karena Covid atau karena apalah itu lama dulu sederhana sekali beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didimungkan orang tapi saya akan kampanye rumus ini Al-Istihna khaki kotul istihna itu adalah Al-Istihna anisya' labihi jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder yang tidak penting bukan memenuhi semua yang kita inginkan jadi misalnya begini ya kalau kita lapar itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan tentu jawabannya asal makan yang sehat tapi kalau menuruti nafsu kita makannya yang enak teman makan ya enak terus di warung yang favorit ini kan satu kebodohan kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak yang kita harus kecewa warung favoritnya bisa sudah tutup atau kita ke sana harus macet ripet yang benar-benar arif dan dipilih ke sana itu adalah Al-Istihna anisya' sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan sehingga kalau kita puasa misalnya semua makanan itu enak karena kita sangat lapar sehingga ketika ditanya ma idamu toam lauk makanan itu apa jawabannya lucu aljuk lapar kalau kamu lapar ya semuanya enak ini sudah mulai hilang kita bilang makan enak itu ya sate ya gula ya pizza yang kita senang akhirnya apa untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet apalagi yang orang-orang pasek harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya atau harus ada ajibdan ribet nah pertanyaannya orang yang ribet sama yang tidak ribet itu pintar mana pintar yang tidak ribet nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang lalu siapa yang bisa mewarisi itu ya ulama jadi ulama itu cara berpikir sebetulnya simple makanya mereka sering kalau tahajud itu diantara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah Ya Allah saya ini sudah begitu mulia begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu engkau jadi rumus pertama itu karena yang menjadi Tuhan itu engkau hanya Tuhan yang abadi Tuhan yang pertama Tuhan yang hanya Tuhan yang al-awwal coba Ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'an punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya dimana coba pandikan kita punya Tuhan Fir'an atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia apapun hebatnya manusia itu kita punya Tuhan manusia itu Tuhan yang lapar yang kalau tidak makan mungkin pinsan mungkin bisa kena covid nanti Tuhannya diisolasi kayak apa makanya ketika Tuhan Allah ya Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana yang kamu Tuhankan itu masih makan hanya kalau gak makan ya lemes jadi lama-lama ada orang gini Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya kelihatannya lapar setelah tak kasih makan sehat lagi susah gak punya Tuhan yang seperti itu beda dengan Tuhan kita Tuhan yang gak butuh makan gak butuh minum Al-Qayyum yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain al-awwal sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain yang adanya setelah bumi misalnya Fir'an dan sebagainya sehingga Syedin Ali pertama aja yang dikebanggaan apa saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu Engkau Tuhan yang lahul asma'ul khusnah Tuhan yang semuanya punya kebaikan punya keabadian punya keagungan terus dan saya bangga sekali karena saya menjadi hamba kalau saya menjadi hambanya Pak Rektor ribet kan sudah tak hormati ternyata nanti tidak Rektor ya kan ribet kan terus pokoknya ribet jadi budaknya manusia itu ribet makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden itu jadi raja datang ke situ karena tidak punya uang mau minta uang karena temannya raja setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa ya Allah saya minta ini minta ini terus si wali tadi pulang kenapa kamu pulang ternyata dia sama masih minta-minta kayak saya jadi sederhana sama-sama minta kamu minta zat yang kamu mintain jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya kenapa kamu menyelpilikan saya padahal sekarang saya raja terus ditanya sama wali tadi karena temannya kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum satu gelas dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu pilih mana minuman apa tetap jadi raja ya saya milih bisa minum saya tidak raja tetap hidup tapi kalau tidak minum mati bagaimana anda bangga dengan satu kerajaan yang tidak sama dengan segelas air jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa jadi presiden biasa jadi rektor biasa karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh tapi itu mempunyai pelajaran bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja itu kalau bikin orang-orang aneh itu dia datang ke satu pesta pakai baju lusuh pakai sarong lujuh atau celana lusuh sama soybulbet yang punya acara dibiarkan setelah dibiarkan dia pulang pakai jas pakai dasi makanya keren dihormatin pakai alpat makanya dihormatin silahkan silahkan pas dia disuruh minum minumannya itu disokkan saja ke sakunya just kamu harus minum yang banyak karena kamu yang dihormati bukan saya terus makanan semuanya diletakkan di saku ada yang apa ayo kamu makan yang banyak alpatnya juga gitu dikasih sate apa ayo kamu makan yang banyak mereka tidak melihat saya melihat kamu akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua berarti kita ini salah terus dia beda satu kenapa kamu uang gitu tadi saya datang orangnya sama gara-gara beda pakaian penghormatannya beda berarti yang berhadapan makanan ini jasa ya bukan saya betapa naifnya kita sebagai orang ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu yang atribut jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia akhirnya ya pertama dia dianggap orang gila masa jasa dikasih makan dikasih minum tapi secara fakir dia benar haram dia makan karena pas dia datang dibiarin setelah pakai jasa dikasih makan berarti hakikat yang dapat rezeki siapa jasnya apa orangnya jasnya apa orangnya jasnya jadi itu orang-orang sufi kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring anaknya makan satu piring ditanya kalian kenyang wah kenyang sekali melihat anaknya minum kopi satu cingkir seneng kalian seneng-seneng sekali wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah bodoh sekali saya sehingga terus mereka bisa konak konak itu ya hidup itu simple sederhana jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk selain itu tidak bidang saya juga juga apa ya kita ini butuh butuh obat di kondisi covid seperti ini butuh kesederhanaan butuh apa ya istihna tadi kita harus istihna billah anuhirillah jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya sehingga tadi saya dengarin himnanya unisullah yang paling saya kagum adalah dimulih dengan kalimah-kalimah ta'iq diantara tugas kuci Nabi Ibrahim dan semua Nabi adalah waj'alaha kalimatam baqiyatan fi'aqibih Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat ta'iqid itu kalimat yang abadi fi'aqibih di anak turunnya di semua generasinya baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan karena pendidikan ini penting sekali saya utarakan karena apa satu kehidupan itu sebetulnya digerakkan oleh kata-kata oleh moto kalau orang bahasa modern sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarot kutun li'a'ilatil mustami'in bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu oleh moto-moto itu oleh prinsip-prinsip hidup itu misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar mereka ke laut gitu ditanya kenapa gak takut tembak Israel jawabannya lucu kena tembak ya mati gak makan ya mati gak kerja ya mati ya sudah sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal tapi saya gak menyarankan itu untuk melawan Covid gak ini cerita saja kamu jangan provokator karena ini wilayah sensitif jadi banyak orang yang poligami kalau ditanya alasannya gitu istri satu yang cerewet dua yang cerewet mendingan empat katanya ya banyak ya gitu tapi ada yang kebalikan istri satu cerewet saja hampir jantungan apalagi empat tinggal matinya kan gitu itu semua yang menggerakkan itu kalimat kalimat itu satu pegangan banyak orang loh yang gak ingin jadi rektor itu banyak loh Pak Bajajangan kira semua dosen ingin jadi rektor melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi unisula sering pegang kepala ngapain repot-repot jadi tukang sahaja dapat gaji ngopi rokokan selesai bodoh amat jadi rektor mikir orang banyak banyak loh orang yang ingin jadi presiden itu banyak karena ngopi nyaman gak ada yang ganggu mau tidur sampai jam 9 siang juga gak ada yang ganggu sehingga mereka melihat pegawai negeri itu keren orang kok diatur jam disiplin itu memang cara Allah membagi rohmat mau kamu mengapakan coba cara syukurnya dia seperti itu bapak saya dulu itu sering ngajarin saya di ajak jalan-jalan pagi-pagi melihat orang ngopi makan duduk itu bapak senang kok enak ada diwongah apapun ini isok-isoknya makbucas keselkah kalau enak ngopi rokok bapak kadang iri sama orang apapun itu iri sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah sudah gitu tahu-tahu mati enak tahu ke surga enak tahu jadi orang dulu itu orang yang bisa mensedaranakan dunia sehingga ya sudah cara bahagia makanya saya Alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus memang Amdan Amdan itu sengaja kampus itu punya sistem yang tidak bisa mewakili sistem Kiai Kiai juga punya sistem yang tidak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi saya sering ketemu rektor UII rektor kampus kampus Islam mereka cerita bagus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini saya bilang kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab kenapa Gus saya beri contoh gini kalau misalnya perempuan perempuan perawan lah atau atau apa saja perempuan mau tanya tentang menstruasi atau head kalau semuanya sistem kampus dia harus kuliah dulu registrasi dulu kuliah dulu bayar dulu dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu bandingkan kalau sistem pondok saya itu sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu Gus anak saya ngalami gini-gini keluar darah terus menerus 6 hari tapi 1 bulan penuh itu hukumnya apa Gus ya nanti saya mau usah kejenengan tidak usah di sini saja ya sudah sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya headnya berapa hari 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari yang lainnya istighat nggak tentu Gus ya yaudah ya begitu terus di masalah utriya apa ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus daftar dulu bayar dulu jadi ini nggak ada jawabannya nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu nah itu kalau misalnya orang mati tahunya cara apa memulasa raja nazah itu nunggu kuliah dulu pas mata pelajaran itu dulu baru menangani orang mati berarti orang mati itu tergeredak semua tapi kalau kiai kan nggak kesini orang mati terbakar kalau dimandiin malah badannya copot-copot itu gimana hukumnya ini ada orang mati Gus kendat ini disolati apa enggak ada orang mati apa itu itu selalu sering ditanya gitu nggak usah registrasi Pak Rektor nggak usah registrasi nggak usah daftar nggak usah seminar makanya kalau orang kampus wanikia itu ya kuala tenang itu karena ini yang yang on time tapi pondok seperti saya ya ikrar ikrar seikrar ikrarnya pentingnya kampus karena melatih efesiensi waktu disiplin tata kelola manajemen sehingga kita ya berhormat tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik saya hormat sekali sama polisi sama tentara coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau nggak polisi bisa apa coba menjaga NKRI kalau nggak tentara gitu juga ya sudah lah kita memang kita berkah itu kalau bersama-sama nggak bisa kita sendiri nah lalu orang kaya saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honerskosa kekhawatiran saya satu takut pas nggak punya uang itu dok dok dokter nggak di duit kan nggak pantas gitu jadi repot gitu daripada beban nah sudah lah nggak usah dokter jadi kalau nggak punya uang ya pantas kalau ngebis ya pantas suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas kalau sudah dokter kok masuk neraka dokter kok masuk neraka kayaknya kok nggak kok kayaknya apalagi rektor kampus islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas gitu misalnya rektor lah ditanya mungkarnagir nggak bisa kan kayak gimana gitu makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkarnagir masa rektor ditanya mungkarnagir nggak nggak bisa harus berani bentak ini saya rektor lho pak mungkarnagir masa masa kalau wali-wali dulu berani masyur di cerita wali-wali ditanya saya ini guru tauhid kok kamu tanya mungkarnagir kamu nggak pernah ngaji enak aja tanya itu jadi wali-wali itu ya relax saya kan relax wali saya kan karena wali itu lebih dekat Allah sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ada ada satu kearifan namanya hidup itu apa hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu nggak tergantung pada banyak hal jika misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuannya nggak ngagumi Amerika bukan karena angkunda untuk memerintahankan kebesaran negara sebesar itu kebutuhan listriknya besar kebutuhan tentaranya besar kebutuhan apa sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak pertanyaannya yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal itu pintar mana kalau dibalik pertanyaannya gitu negara-negara maju itu nggak keren kalau dibalik pertanyaannya orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak butuh banyak hal dengan yang tidak butuh banyak hal itu pintar mana terima kasih terima kasih